Hasil uji klinis obat COVID-19, hasil penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara sudah diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun proses uji klinis obat itu tak sesuai dengan prosedur uji klinis obat pada umumnya. Bebo menemukan critical finding dalam hal randomisasi atau acak. Menyikapi hal ini, Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa memastikan siap untuk memperbaiki dan memperbarui kekurangan obat COVID-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga, Surabaya, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara itu. Dari Bepom akan mereview kalau memang ditemukan ada kekurangan dalam hal uji klinis, kita pun akan siap untuk memperbaiki dokumen-dokumen dari corrective and prevent infection. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa memperbaiki dokumen-dokumen dari Badan Pengawas Obat COVID-19 hasil pengembangan tim peneliti Universitas Airlangga, Surabaya, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara menggunakan tiga kombinasi obat. Pertama, Lopinavir, Ritonavir, dan Azitromycin. Kedua, Lopinavir, Ritonavir, dan Daxaciclin. Ketiga, Hydroxychloroquine, dan Azitromycin. Obat itu diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa TNI Angkatan Darat, Jawa Barat. 80% diantaranya telah sembuh. Namun, hingga kini obat itu belum mendebatkan izin edar dari BPOM dan WHO belum merekomendasikan satupun obat untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Herdian Giri melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.